Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar mengingatkan kepada seluruh siswa-siswi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur agar tidak melakukan kekerasan dan perundungan bullying terhadap siswa lain, utamanya pada siswa-siswi baru. Hal itu disampaikan Wali Kota didampingi PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Muhammad Wittahullah Tamari dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur M. Fahmi saat menghadiri masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru di SMA N61 Jakarta, Keluran Kondok Bangu, Kecamatan Doren Sawit. Wali Kota menjelaskan pihaknya mengapresiasi pihak sekolah dan sudin pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk Jakarta Timur yang menggelar MPLS ini. Dengan sosialisasi stop bullying, kita semua adalah teman kepada para siswa baik siswa baru maupun siswa lama. Dengan demikian, bagi siswa atau siswi yang melakukan tindakan kekerasan dan bullying, maka akan ditindak secara tegas. Hari ini saya berhadir bersama Kepala Dinas BPAPP, ada Kasudin Pak Asisten, ada Kasudin LH Pendidikan dalam rangka tahun ajaran baru. Di mana siswa-siswi sekolah SMA Negeri 61 ini mulai masuk hari pertama, kita memberikan orientasi sekolah atau sosialisasi. Terutama masalah kekerasan sekolah, bullying dan sebagainya. Tentunya kita memastikan sekolah ini untuk jadi percontohan di Jakarta Timur, agar tidak ada kekerasan bullying dan sebagainya. Ini hal yang paling buruk yang saat ini kita hadapi. Ketika mereka megang handphone, mereka bisa lakukan apapun, termasuk di online. Kita pastikan tidak ada di sekolah ini, makanya padahal ini kita hadir sambil menempel secara simbolis adalah stiker di meja-meja mereka, bagi mereka bisa membaca. Ini adalah hal yang tidak baik, mudah-mudahan dengan hadir kami semua di sini, bisa memotivasi mereka, mengingatkan mereka agar mereka tidak melakukan hal dosa besar tadi yang tiga yang saya sampaikan tadi. Ya tentunya kita kan sudah menerima penghargaan apresiasi dari pusat ya, kota layak anak. Dan pertama Jakarta yang menerima adalah Jakarta Timur tahun 2015. Nah sekarang kita berupaya terus bagaimana kita pertahankan dengan kualitas sekolah, ya. Kualitas sekolah yang baik tentunya dipastikan bukan sekolahnya tapi murid-muridnya. Kalau muridnya baik, sekolahnya baik, itu lebih baik lagi. Makanya pada hari yang kita hadir, kita memastikan supaya mereka bisa belajar dengan tenang. Saya sampaikan kepada guru, kepala sekolah ketika anak tersebut kelihatan gejala pergerakan perilaku kurang baik, segera dipanggil, diajak bicara. Jangan sampai jadi panjang berkembang terus. Pastikan anak-anak sekolah di sini semua kondisinya sehat, baik secara fisik, mental sehat, dan bisa belajar dengan baik. Tadi saya sampaikan, sesuai dengan arahan Pak PJ, ketika mereka melakukan hal-hal yang terlarang, kekerasan, dan sebagainya, kita akan evaluasi KJP-nya bila perlu dicabut. Pastinya rasanya senang sekali karena ada Bapak Wali Kota juga yang turut melihat dan menampingi kegiatan MPLS di SMA Negeri 61 Jakarta. Harapannya MPLS ini bisa jadi salah satu wadah juga untuk adik-adik kelas 10, supaya bisa lebih mengenal SMA Negeri 61 Jakarta lebih baik lagi. Sebenarnya kalau untuk stiker stop bullying itu kan SMA Negeri 61 Jakarta juga sudah cukup aktif untuk disosialisasikan ke anak-anak juga. Jadi dari aku kelas 11 atau dari kelas 10 juga aku udah, oh udah tau nih ada stiker stop bullying. Dan menurut aku itu adalah salah satu cara yang cukup efektif juga, karena teman-teman bisa jadi lebih deket dan lebih baca juga tentang, oh kita tuh harus stop kekerasan loh, apalagi anak sasaran itu kan harusnya anak kelas 11 dan anak kelas 12 selaku senior, yang nantinya tidak melakukan kekerasan itu ke adik-adik kelas 10 nantinya. Sukses Jakarta untuk Indonesia! Tim Liputan Komunifaktif Jakarta Timur melaporkan.